Pena Wasiat Jelit 21. Serangan ini benar-benar merupakan suatu sergapan yang luar biasa dasyatnya. Pek Hang yang berada di samping Arna pun dapat merasakan pula betapa dasyatnya serangan tersebut, ibaratnya gelombang dasyat di tengah samudera, jangan toh perau kecil, kapal besar pun kadang-kadang bisa tersapu juga maka dengan perasaan tergetar keras, dia lantas berseru lantang. Siau Hang, hati-hati. Tanda petik. Di tengah teriakan tersebut, tiba-tiba ia saksikan pendekar pedang macan kumbang hitam yang melakukan tubrukan ke arah Cu Siau Hang itu mencelat ke samping, kemudian melayang keluar dari rumah gubuk tersebut. Belah am terdengar suatu getaran keras yang memekikan telinga berkumandang memecahkan keheningan, tusukan pedang dari Hak Pak Yam Su nomor 9 itu sudah menembusi sebuah pohon yang besar sekali di luar rumah sana tapi tubuhnya sendiri pun turut menumbuk di atas pohon tersebut. Pohon itu segera bergoyang kencang, daun dan ranting berguguran ke tanah, batok kepala Hak Pak Yam Su nomor 9 itu hancur berantakan tak ada wujudnya lagi, isi bercampur darah kental berceceran di seluruh permukaan tanah. Sesungguhnya tenaga terjangan yang dilakukan Hak Pak Yam Su itu luar biasa dasyatnya. Tapi aneh sekali, ternyata dia tak sanggup mengendalikan keseimbangan tubuhnya sendiri, selain pedangnya menembusi batang pohon di luar sana, malahan badannya juga turut menumbuk di atas pohon itu sehingga hancur kepalanya. Bagi seorang jagoan lihai dalam dunia persilatan, peristiwa semacam ini sesungguhnya merupakan suatu peristiwa yang sama sekali tidak masuk akal. Bukan saja Pek Hong dan Tan Tiang Kim sekalian merasa tercengang dan tidak habis mengerti, bahkan kedua orang pendekar pedang macan kumbang hitam lainnya pun sama-sama merasakan hatinya bergetar sangat keras, Mereka tidak habis mengerti apa gerangan yang sesungguhnya telah terjadi? Bukankah rekan mereka itu sama lihainya dengan kemampuan mereka berdua? Bukankah rekannya masih segar bugar? Kenapa ia bisa nekat menumbukan kepala sendiri di atas batang pohon? Menanti semua orang memalingkan kembali kepalanya, maka terlihatlah Kus Yau Hang masih berdiri di tempat dengan wajah serius. Pek Hong agak tertegun sesaat lamanya, kemudian tegurnya. Siaw Hang kau tidak apa-apa bukan tecu baik sekali jawab Kus Yau Hang. Apakah pendekar pedang macan kumbang hitam tadi tewas di tanganmu? Sunio, bukankah ia mati karena menumbukan diri di atas pohon itu? Seru Kus Yau Hang cepat. Oh Oh Pek Hong cuma berseru tertahan dan tidak banyak bertanya lagi, ia sudah merasa bahwa pertanyaan tersebut sesungguhnya merupakan suatu pertanyaan yang tidak cerdik. Maka dengan cepat dia membungkam dalam seribu bahasa. Sementara itu, Hek Pak Kiam Su nomor lima telah menegur, dengan suara dingin. Dengan care apakah kau telah membinasakan dirinya? Care apa yang ku pakai untuk membunuhnya? Apakah kau tak dapat melihat sendiri? Kepandayan yang kau pergunakan itu sangat aneh, kami tak dapat melihatnya sendiri. Kalau begitu cuma ada satu care bagimu untuk mengetahuinya. Bagaimana caranya tanya Hek Pak Kiam Su nomor lima dengan perasaan ingin tahu? Kau turun tangan dan mencoba sendiri. Mencoba sendiri? Kau anggap kemampuan yang kau miliki sudah cukup untuk menangkan kami. Kau tidak percaya? Hek Pak Kiam Su nomor lima mendengus dingin, tangannya segera meraba gagang pedangnya seraya berkata. Baik. Akanku coba sendiri. Begitu kata terakhir diucapkan, pedangnya sudah diloloskan dari sarungnya, tampak cahaya pedang berkelebat lewat, tahu-tahu ia sudah mengancam di depan dada. Dengan cekatan Cus Yau Hang segera berkelit ke samping untuk menghindarkan diri dari ancaman tersebut. Hek Pak Kiam Su nomor lima tertawa dingin, pedangnya berkelebat dan secara beruntun melancarkan tiga buah bacokan berantai lagi. Ketika menghadapi Hek Pak Kiam Su nomor sembilan tadi, sikap Cus Yau Hang kelihatan seperti agak gugup dan gelagapan setengah mati. Tampak pedang yang berada di tangan kanan Hek Pak Kiam Su nomor lima itu diayunkan berulang kali dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Ini membuat Cus Yau Hang terdesak hebat dan berputar-putar, ia secara gelagapan. Tan Tiang Kim segera mengerutkan dahinya setelah menyaksikan kejadian itu, segera bisiknya lirih, Saudara Pek, sebenarnya apa yang telah terjadi? Lohu sendiri pun agak kebingungan sahbut Pek BWS sambil memandang kearna dengan wajah melomong. Pek Hwang tampaknya keadaan agak kurang beres, kita mesti mencari akal untuk menggantikan dirinya. Sementara itu ayunan pedang di tangan kanan Hek Pak Kiam Su nomor lima sudah semakin gencar lagi, ini memaksa Cus Yau Hang semakin keteter hebat. Mendadak. Sear-sear dua desingan tajam mendenging di udara, tau-tau pakaian Cus Yau Hang sudah robek di dua tempat, darah segar-segera bercucuran membasai seluruh tubuhnya. Pek Hwang merasa terperanjat sekali, sambil melejit ke udara, dia menerjang kearna dengan kecepatan tinggi. Agaknya Pek BWS telah menduga sampai ke situ, dengan cepat ia sambar tangan putrinya seraya berseru, jangan kesana. Tapi Si Yau Hang terluka pekik Pek Hwang dengan perasaan sangat gelisah. Aku tahu, luka yang diderita cuma luka luar, ia masih sanggup untuk mempertahankan diri. Ia sudah terjebak dalam keadaan yang berbahaya sekali, bila ia tidak segera digantikan, bisa jadi setiap saat akan mati di ujung pedang pendekar macan kumbang hitam. Apakah kau mempunyai keyakinan untuk menyelamatkan jiwanya? Paling tidak aku harus mengerahkan segala kemampuanku. Tidak. Kalau kau maju maka tindakanmu ini akan memecahkan perhatiannya, pedang kilat dari pendekar. Pedang macan kumbang hitam tidak akan memberi kesempatan kepadamu. Pek Hwang menghela napas panjang, pelan-pelan sikapnya menjadi tenang kembali. Ketika mencoba untuk berpaling, terlihat olehnya cahaya pedang dari pendekar pedang macan kumbang hitam itu berputar bagaikan sinar bintang, seluruh badan Cus Yauhang telah terkurung di tengah lingkaran cahaya pedang tersebut. Teng Chuan memperat kegenggaman tangan kanannya yang mengenggam gagang pedang Ching Pengkiam itu, diam-diam hawa murninya disalurkan ke tubuh senjata tersebut sambil bersiap-siap melancarkan serangan setiap saat. Rupanya ia sedang menunggu kesempatan, begitu kesempatan baik yang dinantikan tiba, dia akan segera melancarkan sergapan. Pelan-pelan tanti yang Kim berjalan menghampirinya, lalu sambil menghadang di depan Teng Chuan, ia berbisik. Teng Chiang Bunjin tak boleh turun tangan, bukan saja kau tak akan berhasil menolongnya, malahan tindakanmu itu justru akan mencelakai dirinya. Lo Chiampua, Bu Ampua sadar bahwa kepandayan yang kumiliki masih sangat cetek, ilmu pedangku belum sempurna, kalau begitu aku mohon kepada Lo Chiampua untuk menolongnya, mau bukan? A-A-A-A Itan Tiang Ki menghela nafas panjang. Andai kata aku si pengemis tua bisa menolong jiwanya, sedari tadi hal tersebut sudah kulakukan, buat apa aku mesti menunggu sampai sekarang? Bagaimana seandainya kita turun tangan bersama itu pun percuma? Apakah kita biarkan Xiao Hang sute? Ketika berbicara sampai di situ, secara diam-diam hawa murninya telah disalurkan kembali ke dalam tangan siap melancarkan serangan kilat. Teng Chuan juga dapat melihat, sekujur badan Tan Tiang Kim gemetar keras sementara sepasang tangannya di kepal kencang-kencang. Rupanya keadaan yang dihadapi Cus Yao Hang bertambah buruk. Seng Tiongak sendiri pun sudah tak mampu mengendalikan diri A-Gi, sambil menarik nafas dia melompat bangun. Ternyata, ia masih duduk bersilah sambil mengatur nafas. Sekalipun tak seorang pun di antara mereka yang turun tangan, akan tetapi Teng Chuan dapat melihat bahwa semua orang telah menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya bersiap-siap untuk melancarkan serangan setiap saat. Mendadak Cus Yao Hang menggeserkan badannya ke samping, dengan suatu gerakan yang sangat aneh tahu-tahu ia sudah meloloskan diri dari bilik kepungan cahaya pedang pendekar pedang macan kumbang hitam nomor lima yang amat rapat itu. Dengan dua kali berjumpalitan, dia sudah berada di hadapan Teng Chuan. Tangan kanannya segera diayun ke depan dan menyambar pedang cing pengkiam di tangan Teng Chuan yang belum lolos dari sarungnya itu. Ternyata Teng Chuan masih tetap menggenggam gagang pedang erat-erat. Teng Chuan, cepat lepas tangan seru PBWE. Padahal tak usah dia berteriak pun Teng Chuan telah melepaskan tangannya sementara badan pun mundur sejauh lima depa ke belakang. Serangan pedang Hek Pak Yam Su nomor lima yang sangat lihai itu secepat kilat telah menyambar tiba, pakaian sebelah kanan yang dikenakan Teng Chuan segera tersambar robek. Seandainya Teng Chuan agak ragu-ragu sejenak saja, niscaya lengan kanannya itu sudah putus di ujung pedang lawan. Sementara itu Cus Yau Hang telah berjumpalitan di udara dan mundur sejauh lima depa lebih, setelah berhasil merampas pedang cing pengkiam tersebut. Tangan kanannya segera dialihkan ke atas gagang pedang itu. Tiba-tiba Hek Pak Yam Su nomor lima melejit ke udara setinggi satu kaki lebih, kemudian berjumpalitan beberapa kali di udara. Setelah itu mendadak ia membalikan badan, dengan kaki di atas kepala di bawah, dia langsung menerjang ke arah Cus Yau Hang. Sungguh merupakan suatu serangan yang dasyat dan mengerikan. Cus Yau Hang telah meloloskan pedangnya dari sarung dan berdiri menanti di situ dengan waspada. Tiba-tiba cahaya hijau berkelebat lewat, dia sambut datangnya ancaman dari Hak Pak Yam Su nomor lima itu. Kriing suatu benturan nyaring berkumandang memecahkan keheningan, diikuti munkratnya bunga-bunga api. Kemudian terdengar pula suatu jeritan ngeri yang menyayatkan hati mengema di seluruh angkasa. Waktu itu, kedua belah pihak sama-sama sudah terbungkus di balik kabut cahaya pedang yang tebal sulit untuk diketahui siapa yang telah terluka di ujung pedang lawan. Pek Hang menjerit keras. Siaw Hang, kau, Sunio, Siaw Hang sehat walafiat saja suara rendah yang berat segera mengema tiba. Belam jenazah dari Hak Pak Yam Su nomor lima terkapar di tanah dengan pinggangnya terpapas kutung menjadi dua bagian. Bagi Pek Hang serta Teng Chuan sekalian, kejadian ini sesungguhnya merupakan suatu perubahan yang sama sekali di luar dugaan. Bagaikan berada dalam alam impian saja dengan langkah lebar Pek Hang segera memburu ke depan, serunya. Nak, parahkah luka yang kau derita? Di atas badan Cus Yau Hang terdapat banyak sekali luka bacokan, jubah biru yang dipakainya sudah terkoyak-koyak, darah segar membasai seluruh badannya. Hak Pak Yam Su nomor tujuh yang selama ini hanya berdiri termangu belaka di tepi arna mendadak membentak keras, sambil memutar pedangnya ia menyerbu ke depan. Menghadapi perubahan di luar dugaan yang mengagetkan dan mengembirakan ini, baik Pek Hang maupun Teng Chuan sama-sama agak terpengaruh oleh emosi, tapi Pek BWM maupun Tanti Yang Kim yang sudah lama melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan sama sekali tidak mengendorkan kewaspadaannya, meski mereka pun merasa kaget bercampur girang. Kedua orang itu segera saling bertukar pandangan sekejap sambil bersiap-siap melakukan tindakan menghadapi lawan. Hak Pak Yam Su nomor tujuh telah menerjang ke depan, tapi pada saat yang bersamaan Tanti Yang Kim turun tangan juga melepaskan serangan balasan. Tampak cahaya hijau berkelebat lewat, tahu-tahu Tanti Yang Kim telah meloloskan senjata tongkat tembaga hijaunya yang jarang sekali dipergunakan itu. Tongkat itu pendek sekali sebab hanya tiga jengkal dua inci panjangnya, di hari-hari biasa Tanti Yang Kim selalu menyimpannya di saku, maka tak diketahui oleh siapapun, seandainya bukan menghadapi musuh tangguh, belum pernah dipergunakannya secara gegabah. Berbeda sekali dengan keadaannya pada saat ini, ia merasa bahwa jurus pedang yang dimiliki Hak Pak Yam Su nomor tujuh itu terlalu ganas dan hebat, dia sadar bagaimanapun juga dia tak akan mampu menahan serangan musuh hanya bertangan kosong belaka. Terang terdengar suara bentura nyaring berkumandang memecahkan keheningan, menyusul kemudian dua sosok bayangan manusia saling berpisah ke samping. Sekalipun Tanti Yang Kim berhasil menangkis serbuan dari Hak Pak Yam Su nomor tujuh, akan tetapi lengan kirinya toh tersambar juga oleh babatan pedang lawan sehingga terluka panjang. Sebuah mulut luka yang panjangnya mencapai tiga cun memanjang di atas lengan tersebut, darah segar mengucur keluar tiada hentinya. Pek Hong dan Teng Chuan juga dibikin sadar kembali oleh bentrokan nyaring tadi dengan cepat mereka berpaling. Tiba-tiba Cus Yau Hang maju ke depan dengan langkah lebar, separuh badannya berlepotan darah sehingga ia tampak agak mengerikan. Sekalipun begitu, langkah tubuhnya sangat mantap dan tenang, pedang yang berada di tangan kanannya juga mantap sekali, setelah memberi hormat. Katanya, Tan Ciam Pua, harap kau bersedia melindungi Bo Am Pua dari sisi Arna, serahkan saja macan kumbang hitam ini kepadaku, setelah beberapa kali bertarung Bo Am Pua telah hapal dengan perubahan gerak pedang mereka. Apakah lukamu tidak membahayakan tanya Tan Tiang Kim? Ah ah ah, itu cuma luka luar saja, terima kasih banyak atas perhatian Ciam Pua. Sambil membalikan badan, dia lantas menuding ke arah Hakpa Kiam Su nomor tujuh itu dengan pedangnya. Silahkan turun tangan. Sepasang macu Hakpa Kiam Su somor tujuh memperlihatkan sinar takut yang amat tebal, jelas terbunuhnya Hakpa Kiam Su nomor lima mendatangkan pukulan jiwa yang cukup besar baginya. Penampilan Cus Yau Hang yang luar biasa, tenaga kekuatan yang besar dan ilmu pedangnya yang sakti membuat semua orang menaruh pandangan yang lain terhadap dirinya. Tiba-tiba Hakpa Kiam Su nomor tujuh mulai melancarkan serangannya dengan cepat, badannya berkelebat ke depan sambil melancarkan serangan dasyat. Pedang Ching Peng Kiam yang berada di tangan Cus Yau Hang segera berputar membentuk satu lingkaran besar di depan tubuhnya. Tak seorang pun melihat jelas bagaimanakah perubahan dari gerakan pedangnya itu, tapi yang pasti serangan gencar dari Hakpa Kiam Su nomor tujuh yang amat dasyat tersebut, tahu-tahu sudah dipunahkan hingga lenyap tak berbekas. Begitu berhasil merebut posisi yang lebih menguntungkan, pedangnya berputar lagi membentuk lingkaran, di tengah berkilauannya bunga-bunga pedang, dia bacok tangan kanan Hakpa Kiam Su nomor tujuh yang menggenggam pedang sehingga senjatanya terjatuh ke tanah. Dengan terjatuhnya pedang itu, maka keadaan diri Hakpa Kiam Su nomor tujuh pada saat itu ibaratnya seekor macan kumbang hitam yang kehilangan cakar serta tarinya. Apalagi lengan tersebut terbabat juga hingga kutung membuat pendekar pedang itu sama sekali kehilangan kemampuannya untuk melanjutkan pertarungan. Dengan suatu gerakan yang amat cepat per BWM melayang ke depan dan menotok dua buah jalan darah penting di tubuh Hakpa Kiam Su nomor tujuh itu. Menyusul kemudian Cu Siau Hang menggerakkan pedangnya dan menyingkap topi kulit yang menutupi wajah orang itu. Akhirnya, tampaklah wajah yang sebenarnya dari Hakpa Kiam Su nomor tujuh itu. Cu Siau Hang segera merasa bahwa paras muka orang ini seperti sangat dikenal olehnya, tapi untuk sesaat lamanya tidak bisa teringat kembali di manakah mereka pernah bertemu. Sementara dia masih melamun, terdengar Ti Tian Hua menjerit kaget seraya berteriak, Ah 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 ah, kenapa bisa kau? Saudara Ti, siapakah orang ini? Aku pun merasa seperti pernah bersua dengannya kata Cu Siau Hang. Benar, baru saja kita bersua dengannya. Siau Teh hanya merasa wajahnya sangat kukenal, tapi lupa di mana kita pernah bersua? Dia toh pelayan rumah makan Wong Kang Oh. Ah 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 benar, memang dia cu Siau Hang segera berseru sambil manggut-manggut. Dengan langkah lebar perut Hang segera menghampiri sambil berseru. Hayo bicara, sekarang Tiung It Ki berada di mana? Hakpa Kiam Su nomor tujuh tertawa sinis, darah kental meleleh keluar dari ujung bibirnya, dalam waktu singkat paras mukanya berubah menjadi hijau ke hitam-hitaman, lalu roboh bina salah orang itu. Sungguh lihai obat racun itu seru PBWE tertahan, sedemikian cepatnya dia bertindak, sehingga tak sempat bagi orang untuk menolongnya. Ah 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 i. Kita seharusnya bisa berpikir sampai di situ, besar kemungkinan dia akan bunuh diri. Obat racun itu berada di dalam mulutnya sekalipun kita sudah mempunyai persiapan juga belum tentu bisa memaksanya untuk muntahkan racun tersebut, apalagi hanya cukup menggigit obat itu jiwanya sudah bisa melayang. Hal ini lebih sukar lagi untuk dicegah. Sunio sekalipun tidak berhasil menahan dirinya, belum tentu kita bisa menanyakan apa-apa darinya hibur cu Siau Hang pula. Tapi paling tidak, kita toh bisa bertanya kepadanya tentang jejak dari edki pelan-pelan titian huam maju ke depan, lalu berkata. Dia tak akan mengatakan apa-apa, bagi para pendekar pedang macan kumbang hitam berlaku suatu peraturan yang istimewa sekali, bila wajah mereka yang asli sudah ketahuan, maka mereka wajib untuk bunuh diri. Dari mana kau bisa tahu? Tanya Teng Chuan. Aku pernah mendengar hal ini dari mulut mereka sendiri, setiap orang yang ingin terpilih sebagai Hek Pak Yam Su terlebih dulu dia harus memiliki keberanian untuk menghabisi jiwa sendiri. Oh 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 oh! Sunio di antara kerapatan rahasia mereka sekarang Siau Hang sudah mengetahui kero mereka untuk menyembunyikan diri, kata Chus Yau Hang tiba-tiba. Sute, kau, Chiang Bun Su Heng, mereka tidak mempunyai rahasia apa-apa, tapi kero mereka untuk menyembunyikan diri. Memang betul-betul merupakan sebuah kero yang bagus sekali. Maksudmu? Mereka memisahkan diri menjadi kelompok yang terkecil, lalu mereka gunakan semacam kata sandi atau tanda rahasia untuk saling berhubungan, mereka semua menyebarkan diri di dalam kota siang yang serta melakukan pekerjaan yang paling sederhana. Bila mereka memakai baju macan kumbang hitam, maka mereka adalah Hek Pak Yam Su, tapi setelah melepaskan baju macan kumbang hitamnya, mereka semua akan berubah menjadi tukang kayu, pelayan rumah makan, pelayan rumah penginapanan sebagainya. Bila dugaan Xiao Hang tidak salah, di antara mereka sendiri pun mungkin tidak akan saling mengenal. Tan Tiang Kim manggut-manggut. Pandangan Cu Sau Hiap memang tepat sekali, sungguh membuat aku si pengemis tua merasa kagum. Secara tiba-tiba ia merubah panggilannya menjadi Cu Sau Hiap ini menandakan kalau dia merasa kagum dan menghormat sekali kepadanya, bahkan rasa hormatnya bukan sebagai kata-kata sopan santun, melainkan benar-benar muncul dari dasar hatinya. Buru-buru Cu Sau Hang membungkukan badannya memberi hormat, katanya. Tidak berani, tidak berani lo Chiampo terlalu memuji Pek Hang menghela nafas panjang, katanya pula. Sau Hang apakah luka di badanmu itu perlu dibubungi obat luka? Terima kasih banyak atas perhatian Sun Yeo, luka yang Siau Hang derita cuma luka luar saja, tidak menjadi soal. Mari kububui sedikit obat agar jangan banyak kehilangan darah. Hong Ji terut perintah. Sikap Pek Hang terhadap Cu Sian Hang bagaikan perhatian seorang ibu terhadap putra sendiri, begitu sayangnya dia terhadap pemuda itu sehingga turun tangan sendiri untuk membubungi luka pemuda itu dengan obat luka. Sesungguhnya, semenjak lenyapnya Tiong It Ki, semacam peralihan cinta kasih saja, Pek Hang benar-benar menganggap Cu Siaw Hang sebagai Tiong It Ki, tanpa disadari cinta kasih seorang ibu terhadap anak, banyak yang dia alihkan ke tubuh Cu Siaw Hang. Pek BWM menghela papas panjang, katanya kemudian, Teng Chiang Bun Jin, menurut peadapatmu, apakah kita harus pulang lebih dulu? Pek Lo Chiang Pua tiba-tiba Cu Siaw Hang menyelah. Bo Ampua memberanikan diri ingin memohon sesuatu kepadamu. Pek BWS segera tertawa, tukasnya. Katakan saja persoalan apakah itu? Lebih baik Lo Chiang Pua dan Tan Chiang Pua segera pergi menjumpai Kei Pang Pang Cu. Betul seru Tanti Yang Kim, kita harus melaporkan apa yang telah terjadi di sini kepada Pang Cu, agar persiapan-persiapan bisa dilakukan mulai sekarang. Baik, akan kutemani dirimu kata Pek BWM, seusai berkata dia lantas membalikan badan dan pergi dari situ. Memandang hingga bayangan tubuh Pek BWM serta Tanti Yang Kim telah pergi jauh, Pek Hang baru berkata, dengan suara lirih. Xiao Hong, apakah kau memang sengaja menyingkirkan ayahku dari tempat ini? Maaf Subo, Tecu ingin merundingkan suatu persoalan dengan Suniok, Susiok dan Chiang Bun Suheng. Persoalan apa? Kekuatan dari Bu Hek Bun kita sekarang terlalu minim, maka dari itu, mulai sekarang kita tak boleh sampai kehilangan seorang lagi. Betul. Tapi ilmu pedang Hek Pak Yam Suh agaknya mengutamakan jurus-jurus pembunuh yang lihai, mereka tidak mementingkan soal gaya, tidak mementingkan soal gerakan, yang dipentingkan adalah kenyataan ilmu pedang yang menjadikan pembunuh sebagai pokok tujuannya merupakan suatu kepandayan yang sukar untuk dipecahkan. Kesemuanya ini sudah kami saksikan sendiri. Xiao Hang telah menemukan beberapa kera yang sangat baik untuk menghadapi serangan itu, tapi jurus serangan tersebut belum terlalu hafal bagiku, maka aku ingin mengajak Susiok dan Suheng untuk memecahkannya bersama. Siapa saja tahu dapat mendengar bahwa perkataannya yang terakhir itu tak lebih hanya basa-basi. Aku cukup memahami maksud hatimu itu Xiao Hang, kata Pek Hang, tak heran ketika Suhumu menerima kau menjadi muridnya, ia telah menggunakan semua kemampuan yang dimiliki untuk mendidikmu, ternyata kau memang tidak menyia-nyia harapannya. Tanda petik. Cu Xiao Hang segera menjatuhkan diri berlutut sambil berseru. Tecu tidak berani, Tecu tidak berani. Tanda petik. Pek Hang segera membimbing bangun, lalu berkata dengan penuh kasih sayang, Xiao Hang, bangunlah, aku berbicara dengan sesungguh hati. Tecu benar-benar tak berani menerimanya. Xiao Hang masih ingat dengan beberapa patah kata Suhumu menjelang saat kematiannya? Pesan dari Suhu sudah terukir dalam hati Tecu, sampai mati pun tak berani Tecu lupakan. Bagus sekali kalau begitu, Suhumu bilang kau sudah tak terikat lagi oleh peraturan-peraturan perguruan Bu Hek Bun, maka kau pun tak usah terlalu terkekang lagi oleh kami. Xiao Hang tiba-tiba sentiong gak buka suara, jurus pedang yang kau pergunakan untuk menghadapi hak Pak Yam Su tadi sudah pasti bukan jurus serangan dari ilmu pedang Ching Peng Kiam Hoat. Ye aah, memang bukan sahut Cu Xiao Hang sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Teng Chuan menjadi keheranan, serunya kemudian. Xiao Hang, selama banyak tahun belakangan ini kita selalu berkumpul dan jarang sekali berpisah, dari mana kau pelajari ilmu pedang yang mahasakti itu? Mengapa aku sama sekali tidak tahu? Cu Xiao Hang termenung, beberapa saat terus terang saja Chiang Bun Su Heng, beberapa jurus ilmu pedang yang Xiao Teh miliki itu berhasil dipelajari dari sejilid buku, tiada orang yang memberi petunjuk, maka sewaktu kugunakan juga kurang begitu hapal, cuma ketika kugunakan untuk menghadap musuh tadi, Xiao Teh merasa bahwa jurus-jurus pedang itu memang benar-benar merupakan tandingan dari ilmu pedang yang dimiliki para Hek Pak Yam Su tersebut, oleh sebab itu dengan memeranikan diri Xiao Teh ingin mengajak Su Su Heng untuk bersama-sama mempelajari beberapa jurus ilmu pedang itu, agar di kemudian hari bisa kita pergunakan untuk menghadapi para Hek Pak Yam Su tersebut. Xiao Hang sambung Teng Chuan kemudian, Menurut peraturan aku sudah tidak memasukkan kau di dalam daftar nama murid Bu Hek Bun terhadap perguruan Bu Hek Bun boleh dibilang kau cuma sebagai tamu, juga teman kau boleh tak usah terikat oleh peraturan-peraturan dari perguruan Bu Hek Bun lagi. Xiao Hang Tukas Teng Chuan cepat, hal ini baik bagimu maupun bagi Bu Hek Bun, semuanya merupakan keuntungan, bukan kerugian, harap kau pun jangan banyak berbicara lagi. Baik, kita tak usah membicarakan tentang persoalan itu lagi, mari kita bicarakan tentang beberapa jurus ilmu pedang itu. Ilmu pedang itu terdiri dari beberapa jurus tanya Seng Tiongak kemudian. Cus Yao Hang termenung dan berpikir sebentar-tar, kemudian sahutnya. Tiga jurus cuma tiga jurus. Cus Yao Hang kembali tertawa. Benar. Walaupun hanya tiga jurus, tapi kerumitan dan kesaktiannya bukan bisa dipelajari secara gampang, akan kulukiskan dulu secara garis besarnya di atas tanah serta menerangkan perubahannya, kemudian Su Syok dan Su Heng boleh mulai mempelajarinya. Setelah menghabiskan waktu selama setengah jam, secara jelas dan terperinci Cus Yao Hang telah menerangkan perubahan dari ketiga jurus pedang itu. Meskipun cuma terdiri dari tiga jurus saja, tapi Pek Hang, Seng Tiongak dan Teng Cuan membutuhkan waktu selama setengah malam lebih untuk memahaminya, itu pun baru enam bagian saja. Itulah tiga jurus ilmu pedang yang sangat lihai, di tengah serangan terdapat pertahanan, dan di tengah pertahanan terdapat serangan setiap jurus pedang itu berdiri sendiri, tapi bila tiga jurus dirangkaikan menjadi satu maka perubahan serta daya penghancurnya menjadi sepuluh kali lipat lebih dasyat. Ketika ketiga orang itu sudah mulai memahami penggunaan serta manfaat dari ketiga jurus serangan itu, semuanya hampir boleh dibilang terbuai hingga lupa keadaan. Akhirnya Cus Yao Hang mendongakan kepalanya, waktu sudah menunjukkan kentongan ketiga, ia pun menghembuskan napas panjang seraya berkata, Sunio, Sunio besok kita latih lagi. Yang penting kalian hapa dulu dengan perubahannya. Sunio gak segera menarik kembali serangannya sambil memuji. Betul-betul tiga jurus pedang yang sangat hebat, entah ilmu tersebut berasal dari perguruan mana. Di dalam kitab itu tidak diterangkan dari mana asal mula jurus pedang itu, maka tiba-tiba saja aku terbentik satu ingatan aneh, entah dapatkah ku katakan. Tanda petik. Apa yang kau pikirkan tanya Teng Chuan? Siaw te ingin meleburkan ketiga jurus ilmu pedang itu ke dalam ilmu pedang Ching Peng Kiam Hoat dengan memberi nama Ching Peng Sam Chiat Kiam, entah bagaimana menurut pendapat Chiang Bun Su Heng. Oh, dua-oh. Teng Chuan merasa terharu sekali sehingga sekujur badannya gemetar keras tapi wataknya yang jujur membuat dia merasa kurang leluasa untuk menanggapi dengan begitu saja. Maka ditatapnya Cu Siaw Hang lekat-lekat, kemudian dengan air metu bercucuran katanya. Siaw Hang bila ilmu pedang Ching Peng Kiam Hoat ditambah dengan ketiga jurus ilmu pedang itu maka kelihayannya akan bertambah lipat ganda. Cuma-cuma, ilmu pedang ini adalah ilmu pedang yang kau dapatkan, kau tak mau menyimpannya sendiri dan diwariskan kepada kami. Semua hal ini sudah menunjukkan kebesaran jiwanya, bila harus dileburkan ke dalam Ching Peng Kiam Hoat. Itu berarti ilmu pedang tersebut pun akan terikat oleh peraturan. Bu Hek Bun, apakah hal ini tidak akan menyulitkan dirimu sendiri? Cu Siaw Hang segera tertawa terbahak-bahak. Hahahaha Chiyang Bun Su Heng, Siaw Teh sendiri juga berasal dari perguruan Bu Hek Bun, beberapa jurus pedang yang ku peroleh itu pun kupelajari sewaktu masih dalam Bu Hek Bun dulu, aku tidak akan mewariskan kepada orang lain, harap Su Heng bersedia memenuhi keinginan Siaw Teh ini dan anggaplah ketiga jurus ilmu pedang itu sebagai tanda baktiku pada perguruan. Baik, kululuskan permintaanmu itu, tapi kau tahu bukan setelah ilmu itu dilebur ke dalam cingkiam hoat, berarti ketiga jeruus itu pun sudah terikat oleh peraturan perguruan. Xiao Hong tahu, ilmu sakti tersebut tak akan kewariskan kepada siapapun, hanya Chiang Bun Jin seorang yang berhak untuk menentukan siapa yang berhak mempelajarinya. Xiao Hong, hal ini penting sekali artinya, aku adalah seorang Chiang Bun Jin, aku harus menjaga peraturan perguruan dengan keras dan tegas. Soal ini bisa Xiao Hong pahami, setelah tiga jurus pedang itu dilebur ke dalam cingkiam hoat, Xiao Hong berteka tak akan mewariskannya lagi kepada orang lain, segala sesuatunya akan terserah pada keputusan Chiang Bun Jin. Baik, kalau toh kau sudah berkata begitu, kita tetapkan dengan sepatah kata tersebut. Xu Xiao Hong segera membungkukan badannya memberi hormat. Terima kasih banyak atas kemauan Chiang Bun Su Heng untuk meluluskan permintaan itu. Tang Chuan menghela nafas panjang, sambil merangkap sepasang telapak tangannya di depan dada, ia berkata dengan serius. Xu Hu memang amat hebat, ia bisa membebaskan Xiao Sute dari ikatan perguruan. Tidak tukas Xu Xiao Hong, Su Heng, aku masih terhitung anak murid Bu Hek Bun. Aku tahu Bu Hek Bun bisa mempunyai seorang anggota yang luar biasa seperti Sute, sesungguhnya hal ini merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa, Tapi Su Hu telah mengizinkan kau terlepas dari Bu Hek Bun, kau tak usah terikat lagi oleh peraturan perguruan, kau tentunya juga mengerti bukan akan wataku, selama ada peraturan maka peraturan tersebut akanku lakukan dengan tegas tanpa memikirkan kepentingan pribadi, aku tidak berharap peraturan perguruan yang ketat membelanggu dirimu, kita masih tetap bersaudara meski bukan satu perguruan lagi. Xiao Hong, kau harus memahami kesulitanku ini dalam pikiranku, aku sudah tidak menganggap kau sebagai anggota perguruan Bu Hek Bun. Xiao Teng mengerti, Xiao Teng mengerti. Kalau kau sudah mengerti ini lebih baik lagi, jangan menyianyikan harapan Su Hu, jangan membuat Su Hengmu merasa kesulitan. Xiao Teng akan mengingatnya selalu. Teng Chuan lantas memandang sekejap ke arah Pek Hong, lalu katanya, Subo, mari kita pulang. Pek Hong manggut-manggut. Bagaimana dengan Xiao Hong? Ia bertanya. Aku akan mengikuti Subo untuk pulang sahut cuo Xiao Hong. Baik. Dalam beberapa hari ini kau selalu berada di luar, aku memang ada banyak urusan yang hendak diruntingkan denganmu. Demikianlah, mereka berempat pun segera berangkat untuk kembali ke gedung. Keesokan harinya, setelah membersihkan badan Pek Hong berjalan menuju ke ruangan tengah. Ternyata di sini sudah menunggu dua orang, mereka adalah Pek BWS serta Tanti Yang Kim. Pek BWS memang tinggal di situ maka hal ini tak perlu diherankan, berbeda dengan Tanti Yang Kim, keberadaannya sepagi ini mendatangkan suatu firasat dalam hati Pek Hong ada urusan tidak beres. Ia lantas maju dan memberi hormat, tegurnya. Tan Ciam Pua, ayah, kalian sudah menunggu lama baru saja sahut Pek BWS, sebenarnya aku hendak memanggilmu, tapi si pengemis tua itu melarangku ada urusan. Benar sahut Tanti Yang Kim, Pang Cu kami mengundang Cu Sau Hiap untuk berbincang-bincang. Mengundang Si Hong? Benar, Cu Si Hong, Cu Sau Hiap. Dari ucapan itu kembali terdengar nada hormatnya. Pang Cu Kepang adalah seorang yang sangat terhormat. Kalau sampai berbuat demikian bisa jadi bocah itu akan kelewat manja jadinya. Tidak. Pang Cu telah berpesan kepadaku agar bersikap hormat kepada Cu Sau Hiap, kami dilarang untuk menunjukkan sikap yang kurang sopan atau tidak sebagaimana mestinya. Oh oh, mengapa demikian? Soal ini aku sendiri pun kurang begitu jelas. Pek Hong segera tertawa katanya. Tan Lo, apakah cuma dia seorang? Betul. Pang Cu hanya menyuruh aku si pengemis tua mengundang dia seorang. Oh 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 oh. Tan Lo, Pang Cu bisa memberikan penghormatan setinggi itu kepadanya, hal ini pasti ada sebabnya bukan? Keponakanku, apakah kau tidak merasa bahwa pertanyaanmu itu membuat aku si pengemis tua menjadi serba salah kata Tan Tiang Kim? Maksudmu tanda tanya. Aku benar-benar tak tahu apa-apa keponakanku, kau mesti tahu. Pang Cu kami dalam perkumpulan Kepang adalah ibaratnya Dewa, Tiang Lo kami yang berusia paling tua pun masih kalah setinggi dirinya, dia adalah angkatan tua kami dia juga Pang Cu kami, biasanya apa yang dia perintahkan hanya kami laksanakan. Apakah kau suruh aku banyak bertanya? Pek, Hang segera berpaling ke arah ayahnya, tapi Pek, Bwe hanya tersenyum belaka. Satu ingatan lantas melintas di dalam benaknya, sambil tertawa Ewa katanya kemudian. Tan Lo, sudah pasti kau tahu apa alasannya, cuma enggan kau katakan kepadaku, benar bukan? Aai, baiklah, aku si pengemis tua akan beritahu kepadamu. Cuma, itu pun menurut dugaan sendiri, jadi betul atau tidak aku sendiri pun tidak yakin. Pek, Hang segera tersenyum. Baiklah asal kau bersedia mengungkapkan kepadaku, itu sudah lebih dari cukup. Agaknya Pang Cu kami hendak membicarakan kejadian dunia persilatan di masa lampau dengan Cu Siow Hang. Hanya membicarakan kejadian dunia persilatas di masa lampau ulang Pek Hang dengan curiga. Agaknya memang begitu. Siow Hang belum pernah melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan, dari mana ia bisa tahu tentang kejadian dunia persilatan di masa lalu? Tentang masalah ini, aku si pengemis tua benar-benar tidak tahu. Hong Ji, kau tak usah menyulitkan empektanmu tim berung Pek Bwe. Eh, ada sementara persoalan, dia memang benar-benar tidak mengerti. Aku akan suruh Siow Hang segera mencuci muka, apakah kau orang tua akan berangkat lebih duluan? Oh tidak menjadi soal, aku si pengemis tua akan menunggu di sini saja. Menunggu berarti urusan amat serius? Tidak begitu, tak akan pengemis tua itu sampai mengambil keputusan untuk menanti. Tak usah dipanggil Pek Hang, Cu Siow Hang, Teng Chuan dan Seng Tiong tak telah masuk ke dalam ruangan. Tan Tiang Kim segera bangkit berdiri, seraya menjurah katanya. Cu Siow Hiap, aku si pengemis tua mendapat perintah untuk mengundang dirimu. Sikap Tiang Lo dari Kepang ini segera membuat Cu Siow Hang merasa amat terkejut, buru-buru serunya, Tan Tiang Lo, kau. Oh oh, dewe oh oh. Aku si pengemis tua mendapat perintah dari Pang Cu untuk mengundangmu berbincang-bincang sebentar sambung Tan Tiang Kim lakdangan cepat. Cu Siow Hang menjadi tertegun. Mengundang aku. Benar. Pang Cu hanya mengundang Cu Sau Hiap seorang. Tan Tiang Lo, entah kita harus berangkat kapan, bagaimana kalau kita berangkat sekarang juga baik, sekarang juga kita berangkat. Tan Tiang Kim segera tertawa. Cu Sau Hiap betul-betul menyenangkan sekali, aku si pengemis tua akan membawa jalan bagimu. Selesai berkata lantas beranjak dan melangkah keluar. Cu Siow Hang segera menjurah kepada seluruh isi ruangan sambil berkata. Su Bo, Su Siok, Ci Yang Bun Su Heng masih ada pesan lain. Put Hang menghela napas panjang katanya. Siau Hang, Kee Pang Pang Cu adalah tonggak kekuatan dari dunia persilatan dewasa ini, jika kau bertemu dengan Pang Cu nanti, sikapmu harus berhati-hati. Siau Hang terima perintah. Sute Selateng Cuan pula. Kau harus ingat jangan khawatir terbelenggu oleh peraturan perguruan Bu Hek Bun, ada persoalan apapun bicarakan menurut pendapatmu sendiri. Terima kasih Su Heng. Sementara itu Tan Tiang Kim sudah berada di luar ruangan, dengan langkah cepat Cu Siang Hang segera menghampirinya. Memandang bayangan punggung dari Cu Siang Hang Pek Hang menghembuskan napas panjang, katanya, Teng Cuan bukankah kau selalu bersama Siang Hang? Benar. Tahukah kau, bagaimana ceritanya sehingga dia mempelajari ilmu pedang tersebut? Te Chu sendiri pun tidak mengerti, Siang Hang Sute selalu tinggal dalam perkampungan Ingguat Sanceng, selama banyak tahun belakangan ini, kecuali pulang ke dusun menengok keluarga, hampir boleh dibilang tak pernah meninggalkan perkampungan Ingguat Sanceng barang satu kalipun, lagi pula kejadian itu sudah berlangsung tiga tahun berselang, menurut pendapatku, ilmu silat yang dipelajari Siang Hang Sute besar kemungkinan terjadi baru ini. Maksudmu beberapa jurus ilmu pedang itu dipelajarinya selama berada dalam perkampungan Ingguat Sanceng? Te Chu berpendapat demikian, kecuali ia pelajari ilmu tersebut di Kalapak Klota ia membawanya pergi selama beberapa hari, kalau tidak kepandayan itu sudah pasti dipelajarinya semasa berada dalam perkampungan Ingguat Sanceng. Persoalannya sekarang adalah siapa yang mengajarkan kepandayan tersebut kepadanya? Si Dewa Pinjang Wu Itong tidak mungkin mewariskan ilmu silat kepadanya sedang Ouyang Sanceng memang mewariskan sejenis ilmu kepadanya, tapi kudangar ilmu tersebut bukan serangka ilmu pedang, selapet BWE pula. Hampir boleh dibilang setiap orang yang berada dalam perkampungan Ingguat Sanceng ku kenal semua kata Peque Hang kembali, tapi siapakah orang itu? En So Tim Brung Seng Tiong Gak, semua orang yang berada dalam perkampungan Ingguat Sanceng telah mati, seandainya benar-benar ada orang yang mewarisi Siao Hang dengan ilmu pedang selihai itu, Hek Pak Yam Su sudah pasti tak akan mampu untuk membunuhnya. Peque Hang segera manggut-manggut. Masakah sebelum peristiwa itu dia sudah keburu pergi meninggalkan tempat itu katanya? Persoalan itu lebih baik kita pikirkan secara pelan-pelan, kalau betul jalan pemikiran kita ini betul, aku percaya persoalan ini pasti akan terungkap juga akhirnya. Sementara itu muncul seorang anggota Kei Pang yang berusia pertengahan, dia masuk dengan langkah tergopoh-gopoh, kemudian katanya. Menjumpai Teng Chiang Bun Jin. Ada apa? Lapor Chiang Bun Jin kata orang itu sambil memberi hormat. Ada seseorang yang terluka parah dan bermandi darah mohon bertemu dengan orang-orang Bu Hek Bun. Teng Chuan agak tertegun, kemudian tukasnya, apakah ia tidak menyebutkan siapa namanya dia mengaku dirinya bernama Titian Hua baik. Cepat undang dia masuk ke dalam. Murid Kei Pang itu segera mengiakan kemudian cepat-cepat pergi meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian muncul dua orang anggota Kei Pang yang menggotong sebuah usungan langsung masuk ke ruang tengah. Titian Hua dengan badan bermandi darah berbaring di atas usungan tersebut, sepasang matanya dipejamkan rapat-rapat. Separuh badannya sudah tertutup oleh darah, sedangkan separuh yang lain pucat-pias seperti mayat. Dari keadaannya itu tak bisa diketahui apa yang menyebabkan dia terluka tapi kalau dilihat sepintas lalu, dapat diketahui bahwa luka yang dideritanya itu teramat parah. Dengan langkah lebar Teng Chuan berjalan menghampirinya kemudian menegur. Titian Hua, kau masih berada di kota Xiangyang? Pelan-pelan Titian Hua membuka matanya, kemudian menjawab, aku tak berhasil kabur dari sini, mereka telah menyusulku. Hekpa Kiamsu tak pernah mengenal belas kasehan, mengapa mereka tidak habisi jiwamu? Ada orang telah menyelamatkan jiwaku. Siapakah yang menyelamatkan jiwamu? Tanya Teng Chuan. Aku tidak kenal dangannya, aku seharusnya mati di ujung pedang Hekpa Kiamsu tapi orang itu datang tepat pada waktunya, ia telah menyelamatkan jiwaku. Sesudah mengucapkan beberapa patah kata itu, lukanya makin merekah sehingga karena kesakitan dia lantas membungkam. Agaknya luka yang kau derita cukup parah kata Teng Chuan lagi. Benar. Sekujur badanku sudah terkena tujuh tusukan, empat di badan dan dua di kaki, satu di kepala. Kau masih sanggup untuk mempertahankan diri. Aku bukan cuma berdiri mematung membiarkan mereka membunuhku, tanganku masih menggenggam senjata, aku masih sanggup untuk membendung serangan mereka. Bek, BWM menghela nafas panjang, katanya tiba-tiba. Titian Hua, lukamu teramat parah, menurut perasaanmu apakah kau masih bisa hidup? Sekarang aku masih hidup, rasanya tak berbakal mati ketika menyerbu ke dalam perkampungan Ingguat San. Ceng tempoh hari, kau pun termasuk salah seorang di antara. Mereka kalau dibicarakan sesungguhnya kau adalah musuh besar kami kata Teng Chuan. Apakah kau hendak membuat perhitungan denganku? Apakah kau anggap tidak pantas kalau kami berbuat? Begitu? Oha, pantas, pantas, cuma. Aku telah berjanji akan melepaskan dirimu, maka di kemudian hari aku harap kau suka berusaha untuk sedikit menjauhi kami. Tanda petik. Setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan. Cuma kali ini merupakan suatu pengecualian, nah sekarang kau sudah bersuah dengan kami, ada urusan boleh kau katakan? Tiong Hujain persoalan inilah yang seharusnya kau pikirkan. Apa yang hendak kau beritahukan kepada kami? Para Hek Pak Kiam Su semuanya bersembunyi di kota Siang Yang. Soal ini Sute kami Siang Hang pernah mengatakannya kata Teng Chuan dengan cepat. Itulah sebabnya menurut dugaanku Tiong Hujain juga masih berada di kota Siang Yang. Pek, bwe segera manggut-manggut. Memang beralasan sekali bila mereka sudah meninggalkan kota Siang Yang, dengan luasnya jaringan matu-matu dari pihak Kepang maupun Pekau, masa tiada sesuatu jejak pun yang berhasil mereka lacaki. Tiba-tiba saja aku teringat akan suatu tempat yang kemungkinan besar digunakan mereka untuk menyembunyikan Tiong It Ki kata Ti Tian Hua lagi. Di mana? Waktu itu luka-luka yang diderita Ti Tian Hua mulai meradang, ia kesakitan hebat, dengan matu, terpejamkan, ia tidak berbicara lagi. Teng Chuan Pek Hang segera berseru, gotong masuk Ti Tian Hua ke dalam ruangan, bubui obat pada lukanya. Setelah lukanya dicuci diberi obat dibalut, rasa sakit yang diderita Ti Tian Hua baru banyak berkurang. Seluruh badannya terkena tujuh tusukan, luka itu tidak terhitung enteng tapi tidak sampai mematikan korbannya. Ti Tian Hua tampak tubuhmu tak akan sampai menjadi cacat kata per BWE. Ti Tian Hua menghela nafas panjang, katanya, kau tahu tentang Kebun Raya Ban Hoawan? Kebun Raya Ban Hoawan merupakan suatu tempat yang sangat tersohor, tentu saja kami tahu jawab Pek Hang. Kalian sudah pergi melakukan pencarian ke sana. Pemilik Kebun Raya Ban Hoawan adalah seorang. Kenalan lama lohu kata per BWE, dia orangnya jujur dan polos, lagi pula bukan seorang anggota dunia persilatan. Itu kan di luaran dia berkata demikian? Maksudmu, kita harus menggeledah Kebun Raya tersebut? Yee, mau melakukan pemeriksaan secara terang-terangan juga boleh, secara diam-diam juga boleh, cuma perlu diingat, serangan dari Hak Pak Yam Su amat cepat. Jadi para Hak Pak Yam Su itu pun berada di dalam Kebun Raya Ban Hoawan? Orang yang berada di dalam Kebun Raya itu belum tentu seluruhnya adalah Hak Pak Yam Su, tapi pasti ada beberapa orang Hak Pak Yam Su yang berada di Kebun Raya tersebut. Terima kasih banyak atas petunjukmu. Aku tahu hanya Cusau Hiap seorang yang berkemampuan untuk menghadapi kawanan Hak Pak Yam Su tersebut. Itu adalah urusan kami sendiri, tak usah kau pikirkan tukas tengcuan cepat. Pek Hang tiba-tiba berseru. Hantar dia ke sebuah kamar untuk beristirahat, beritahu kepada orang-orang Kek Hang, setiap saat dia boleh meninggalkan tempat ini, jangan menyusahkan dirinya, dia boleh datang juga boleh pergi sekehendak hatinya. Titian Hua segera menghela nafas panjang, katanya kemudian. Tiong Hu Jin, di dalam Kebun Raya Ban Hoawan terdapat dua tempat yang paling berbahaya, harap kalian suka berhati-hati sekali bila sudah tiba di sana. Jelas Titian Hua merasa berterima kasih sekali atas pelayanan Pek Hang yang begitu baik kepadanya ini, membuat hatinya merasa puas dan sangat terharu. Tempat manakah yang kau maksudkan itu? Pertama adalah umpang ikan leihi dalam Kebun Raya itu dan kedua adalah kandang harimau. Terima kasih atas petunjukmu. Sementara itu Teng Chuan telah memerintahkan kepada dua orang anggota Kek Pang untuk menggotong Titian Hua masuk ke dalam sebuah ruangan. Pek Hang segera menengok sekejap ke arah Pek BWE, kemudian ujarnya agak murung. Ayah, jelas di dalam kandang harimau dipelihara harimau buas, binatang liar itu memang cukup menakutkan, tapi dalam umpang ikan leihi sudah pasti ikan yang dipelihara, apanya yang menakutkan dengan ikan-ikan tersebut? Aku dapat melihat sekalipun Titian Hua belum sadar 100%, paling tidak 8-90% dia telah sadar, maka aku rasa dia pun tak akan main setan lagi dengan kita. Tadi aku sangat memperhatikan letak luka yang dinuritanya, jelas terlihat luka-luka itu terletak di bagian-bagian yang mematikan serta otot penting yang bisa membuat orang cacat seumur hidup, maka tak mungkin kalau dia sedang bermain sandiwara, walaupun luka itu cukup parah, jiwanya bisa terselamatkan karena serangan musuh rupanya tertangkis semua. Senjata tajamnya masih tertinggal di sini, kalau memang Subo berniat untuk membiarkan dia pergi, apakah senjatanya perlu dikembalikan kepadanya? Tanya Teng Cuan. Yee, aa, kembalikan saja, kepadanya. Kita toh sudah berniat tidak membunuhnya, lebih baik bersikaplah sedikit terbuka. Kemudian sambil berpaling ke arah Seng Tiongak, dia menambahkan, Sute bagaimana dengan luka yang kau derita? Delapan sampai sembilan puluh persen telah sembuh, mungkin masih mampu untuk pergi ke kebun raya Banhoawan. Kecuali kalau mereka mengirim etki pergi dari sini sehabis menawannya, aku rasa kemungkinan mereka untuk memindahkan etki dari sini kecil sekali, jalan lewat air sudah ditutup oleh pihak Pekau, sedang jalan darat ditutup oleh Keipang. Bila etki masih hidup dia pasti masih berada di kota Seng Yang. Oleh karena itu kau ingin segera berangkat ke kebun raya Banhoawan? Tanya Pek Bwe. Lengkeng cuma punya seorang anak, asal ada akal untuk menolongnya, sekalipun aku harus mati, aku pun rela. Ucapan itu memang benar, cuma Hang Ji, kau harus mengerti bahwa etki berada di tangan orang lain, kecuali sekali serang kita berhasil merobohkan mereka sehingga membuat mereka sama sekali tak menyangka, kalau sampai mengusik rumput mengejutkan si ular, bisa jadi kita malah memberi kesempatan buat mereka untuk turun tangan. Pek Hang menjadi tertegun. Jadi maksud ayah.